Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar pemirsa Paltv memang punya kita Di pagi yang cerah, semangat, apalagi wangi, apalagi Altiara Terima kasih Cak Didi, memang wangi Dan Cak Biaso setiap hari Kamis Altiara di Divaldian Ngerewangi pemirsa dari jam 9, jam 10 tentunya di Halu, Palembang Di Paltv, walaupun kami tidak sama tapi kami tetap satu pemirsa yang ada di rumah Karena ngapa kita bakal ngomongin soal yang menginspirasi hari ini Jadi kita bakal ngomongin soal tema kita Suarakan inspirasi memimpin dengan teladan sebagai Duta Inspirasi Indonesia Jadi Duta Inspirasi Indonesia ini merupakan platform Pemberdayaan pemuda yang membina pemuda-pemudi di 38 provinsi di Indonesia Dan juga pastinya ini menghadirkan berbagai program kepemudaan positif tingkat nasional dan juga internasional Untuk mencapai Indonesia Emas 2024 Kira-kira apa inspirasi dari narasumber kita ini? Dan tentunya untuk pagi ini pemirsa, narasumber kita ini ada Duta Inspirasi Provinsi Sumatera Selatan Baclima Yaitu ada Putri Melta Sari dan juga Bambang Ari Anggara Baclima Sudah sarapan hari ini? Pagi ini Alhamdulillah sudah Iya Karena memang sarapan itu harus pentingnya Cik Didi Bener Pastinya Apalagi di takdir ya Iya Kamu budu ini Cik Nyemi Nggak dijodoh ke apa? Ida lah Oh ida ya Memang sama batik Tapi tidak nak dijodoh ke Betul Kawan baik Oke Oke ini Duta Inspirasi Baclima Kalau ini Baclima Bedanya apa nih? Baclima, Baclima Bedanya lebih ke tahapan ataupun level Oke Seperti generasi Oh tahunnya beda juga? Jadi kalau Kak Melta itu generasi kelima Kalau Bambang sendiri itu generasi ke tujuh Tahun berapa kalau generasi kelima? Mas tahun 2022 Cik Karena Duta Inspirasi itu pemilihannya 3 bulan sekali Cik Oh 3 bulan sekali Menyukur ya Seperti jargonnya 3 bulan mengabdi selamanya menginspirasi Oh 3 bulan mengabdi selamanya menginspirasi Menginspirasi Sama kayak kita banget Tadi Baclima Kukiro tadi produk Sams Bukan ya, beda Oke, Melta sendiri alumni dari kampus mana ini? Alumni dari Universitas Sriwijaya Cik Oke, Fakultas? Ilmu Sosial dan Ilmu Politi Sekarang udah lulus? Sekarang alhamdulillah udah lulus Cik Baru lulus? Tahun 2021 pengalaman 2021 Kegiatan sehari-hari apa nih? Kerja? Kerja? Di? Di KPU Kota Prabu Oh KPU Oh, hati-hati suara tuh Iya Ini anaknya 2024 tuh ya Jangan-jangan nerima selama subuh Ngebang-ngebang itu ya Oke, kalau Bambang Dek dari? Kalau Bambang dari Ikes Muamadiah Palembang Muamadiah Palembang Baru selesai sidang komple dan lanjut ke profesinya Oh, profesi apa nih? Pokoknya itu siapa? Ilmu Kesehatan Jurusan Sarjana Keperawatan Oh, oke Wih Bambang, mulia nih Bambang Alhamdulillah Nah, kemarin aduh kawan aku gak ngupah dia tuh ngetik stripsi Iya, iya, iya Jangan ya Jangan ditiru Alhamdulillah, kalau gitu Tidur usaha sendiri Bener Iya, ketahunan ini dari Unsri Dari Muhammadiyah Aduh kawan aku tuh gak kuliah tiba-tiba bisuda Siapa lah itu? Aku Oh, iya Oke, Melta, kita ke acara kita nih, program kita Karena kalian kan ada Duta Inspirasi Kira-kira, apa sih bisa dijelaskan, tak? Mengapa Duta Inspirasi itu hadir? Kenapa kalian ikutan itu? Oke, jadi Duta Inspirasi itu, CE Adalah sebuah platform pemberdayaan pemuda Dari 38 provinsi di Indonesia Jadi di Duta Inspirasi ini hadir Bahwasannya adalah Ingin menginspirasi anak-anak muda di luar sana Yang mana Duta Inspirasi ini sendiri berdiri pada tanggal 21 April 2021 Dan disahkan juga pada, sudah berbadan yayasan begitu Cek Pada tanggal 15 April 2022 Oh gitu Oh gitu Nah, berarti kalau jadi Duta Inspirasi ini lebih kurang baru 2 tahun ya Iya, baru 2 tahun Wajar di era kita udah ke hati ya dulu Kalau aduh pasti ikutan Pasti melok ya Jadi ini dibawa oleh, dibawa di Spora, Cek Di bawah naungan Kemenpora R.I Oh, Kemenpora R.I Langsung, Cek Oke Nah, waktu kemarin ikutan Duta Inspirasi ke pertama atau kedua? Pertama Pertama, di mana? Di kota mana? Ini seleksinya online, Cek Oh, seleksinya online Iya, online Kalo pandemi ya? Iya Masih, tahun kemarin masih online Kalau di eranya Bambang? Kalau untuk era kemarin Tetap online Tetap online Karena kan memang terkait jarak juga Jadi ini kan untuk seleksinya se-Indonesia langsung Dan batch yang terbaru juga masih online Nah, terus waktu online itu apa tuh? Apakah kita ada sedikit video atau seperti apa? Gitu Kalau untuk proses seleksi tentu karena online Pasti ada kayak testimoni ataupun video terkait Bagaimana sih untuk menginspirasi Terus juga pemahaman diri sendiri terkait Gimana sih biar bisa memberikan inspirasi ke anak-anak muda lainnya Yang ada di Indonesia, khususnya Sumatera Selatan Seperti itu Kemudian juga pada tahap selanjutnya itu ada kayak proyek campaign Apa sih yang akan kita lakukan ketika memang sudah tergabung di keluarga besar Duta Inspirasi selama 3 bulan itu kan? Kalau Bambang menginspirasinya dalam apa? Kalau kemarin alhamdulillah Karena saat ini masih menjalankan keamanan sebagai presiden mahasiswa di BEM IKES Jadi ingin meng-up kembali Maksudnya untuk jembatan untuk progres terkait menginspirasi ke internal BEM Kemudian juga ke anak-anak muda-muda lainnya yang ada di Indonesia khususnya Sumsel seperti itu Kayak kemarin kita ngadain kolaborasi untuk Ramadan berbagi Kemudian juga kebetulan kemarin kita ngundang Kak Safir Al-Farisi istilah ke foundernya Untuk kegiatan basic leadership training di kampus IKES Mama di Apalembang Untuk jumlah peserta itu lebih kurang 600 orang Wah banyak ya Itu hanya untuk UMP saja atau terbuka untuk umum? Kemarin ada umum juga Oh umum juga Oke kita balik ke Melta Melta kalau di ajang Duta Inspirasi ini kan Itu kan banyak program-programnya Pernah Kak Didi baca di mana itu ada berapa sih? 5 program Ada 5 program Seperti Duta Inspirasi Youtube Apalagi boleh dijelasin Jadi di Duta Inspirasi Indonesia ini ada 5 program Cek Yang pertama itu ada Millionials Menginspirasi Itu fokusnya di Instagram Jadi anak-anak muda berkarya di Instagram itu Jadi banyak banget postingan setiap perbatchnya itu ada ciri khas masing-masing gitu Cek Terus ada Duta Inspirasi Youtube Nah Duta Inspirasi Youtube yang pastinya kita menginspirasi melalui platform Youtube Jadi membuat konten dan lain sebagainya Boleh dicek juga teman-teman semuanya untuk Duta Inspirasi Youtube Kemudian ada Duta Inspirasi Podcast Dan kita juga sudah menjangkau lebih dari 20 negara untuk pendengar setiap podcast Kemudian ada Duta Inspirasi Library dan LinkedIn Itu khusus di website Kemudian di LinkedIn itu sendiri Menulis di blog dan lain sebagainya Kemudian ada Duta Inspirasi Tiktok Nah Duta Inspirasi Tiktok itu platformnya Tiktok Menginspirasi melalui platform Tiktok gitu Kemudian Apalagi? Lali mau belum nih? Oh sudah Oh tapi kalau misalnya anak muda banyaknya itu di platform mana? Iya di platform mana? Tapi kalau Melta sendiri apa kemarin? Di program yang nomor 1? Di program yang mana? Iya kalau Melta sendiri di program Millennials Menginspirasi Kebetulan memang itu salah satu program yang banyak diminatin dan Alhamdulillah juga tahun ini tanggal 13 Juli kemarin itu terpilih sebagai program of the year Oh luar biasa Jadi setiap tahun ada award gitu Apa programnya kemarin itu? Yang ditawarkan Untuk Millennials Menginspirasi Kalau Melta pribadi kemarin itu membuat project campaign yang mana langsung terjun ke masyarakat Sosialisasi Sosialisasinya tentang apa itu? Bisa tentang menginspirasi Kemudian mengajak juga nih generasi-generasi muda khususnya di kota promuli Melta pribadi Jadi kayak harus ada penerus gitu dari Melta Jadi Melta mensosialisasikan apa sih Duta Inspirasi Seperti itu Itu ke kuliah atau ke SMA waktu itu? Ke SMA dan kuliah juga Oh anak-anak muda Cak Didi Jadi kita nih gak masuk Iya Kita Kita gue aja kali Kalau Bambang Dewi apa kemarin? Pilih platformnya mana? Kebetulan kalau untuk platform di TikTok ya Bambang ini TikTok ya? Iya Kalau untuk platform kita sama-sama kayak Melta Ini Kak Melta itu di Millennials Menginspirasi Kemarin itu untuk di MM singkatannya Itu di tim repost YouTube Nah jadi untuk progressnya Kita cari terkait inspirasi-inspirasi ke pemuda Mulai dari untuk upgrade critical thinking Dan juga ke pribadian Nanti dari YouTube tersebut Kita adopsin Kemudian juga dipost ke MM Dan di sana ada tambahan sedikit narasi Oke Untuk membangkitkan semangat jiwa pemuda dalam berprogres Seperti itu Oh seperti itu Tapi kalau kita jingok apalagi di Sumatera Selatan ini Millenial ini tertarik gak sih untuk jingok platform itu? Iya Kalau dari kalian dewe jingoknya sebagai Duta Inspirasi Baik Kalau untuk ketertarikan pemuda Saat ini alhamdulillah kemarin Karena Apa namanya Untuk followers juga sudah melonjak Dari batch sebelumnya Itu Tambah lebih kurang sekitar 1000 followers Di batch 7 Kemudian di batch 9 8 dan 9 Kemarin ada kenaikan lagi Jadi memang Terkait ketertarikan Alhamdulillah untuk pemuda-pemudi Khususnya di Sumsel saat ini Sudah banyak Mulai melirik terkait Duta Inspirasi Indonesia ini Mulai dari beberapa program yang kita jalankan kemarin Nah Menurut Kalian berdua Apa sih Kalian definisikan inspirasi itu? Kalau dari Melta sendiri Oke Kalau inspirasi menurut Melta pribadi adalah Bagaimana cara kita mendorong orang lain untuk semangat dan melakukan hal-hal positif ke depannya Oke seperti itu Kalau dari Bambang Kalau Bambang sendiri terkait inspiratif Ketika kita mendapatkan suatu suntikan semangat ataupun motivasi Untuk perbaikan ataupun upgrade ke depannya Ataupun juga kita sebagai inspirator Ataupun orang-orang yang memberikan inspirasi-inspirasi Terkait perubahan ataupun upgrade diri dari pemuda-pemudi Indonesia khususnya Sumsel Oke Dan juga menjadi contoh bagi mereka bahwasannya Tidak ada kata lelah untuk berprogres Oke Nah kalau dari kegiatan kalian kan Ini kan prestasi kalian bukan hanya di Duta Inspirasi ya Mungkin waktu di SMP ada lomba apa kalian juara dan lain sebagainya Kalau dari SMA Oke lah kita ke kuliah Sampai kalian sekarang udah tamat atau mau tamat Cita-cita kalian sesuai gak nih dengan apa yang kalian inginkan Waktu di kuliah atau pas SMA Seperti Altihara dulu ditanya Altihara cita-citanya apa Pengen menjadi suami yang pengen jadi istri yang soleha Terwujud kan Jadi hanya MC Nah kalau Melta sendiri Cita-cita? Iya Sejalur gak sih? Iya Oke Kalau sejalur sih Sejalur gitu Iya Karena Melta bersita-cita Selain bermanfaat untuk orang lain Juga Apa namanya Pengennya tuh jadi pengusaha juga Cek Pengusaha entrepreneur ya Entrepreneur Jadi kan Ketika kita pengen jadi pengusaha itu Harus punya relasi yang banyak gitu Nah dari Duta Inspirasi inilah Bisa Memperbanyak relasi Link ya Jangan cek Cek Susan ya Pengusaha pepek Pepeknya busuk Karena ikannya-ikannya biasa ya Gak-gak laku Jangan tiru Iya kan Gila kopi-kopi Mana-mana puro ya Iya 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 Nah Cek Susan itu presenter juga Iya Kalau Bambang Kalau Bambang sendiri Kalau untuk Keselarasan Jadi memang Untuk cita-cita awal Memang dari kecil itu Jadi AB Negara Tapi memang kemarin Sempat gagal dua kali Kurang sesenti Apokan ompong Ini datang giginya Kan visi kan ini Mbak tidak ngigit Iya bener Cek Jadi Kalau untuk keselarasan Saat ini masih selaras Karena memang Dari jurusan juga Masih bisa lanjut Di bidang kesehatan Dan juga untuk Di Duta Inspirasi juga Upgrade terkait Critical Thinking Public Speaking juga Dan kepercayaan diri Mulai dari progres dan banyak hal Seperti itu Kayaknya dari Raut wajah dan lain sebagainya Kau tidak jadi tentara ya Kijingan nggak Nah nih Mbak Tapi memang Bambang nih Ini Cek Didi Biasa dengan Bambang Oke Gidang saya Bambang Tapi Bambang biasanya banyak cewek Nama-nama Bambang nih Itu ya Sudah punya pacar Belum ada Belum ada Jangan lanjutkan Kopus ke ini dulu Prestasi dulu Khusus di prestasi Nah kalau misalnya tantangan Selama jadi Duta Inspirasi Untuk menginspirasi milenial itu Apa sih Dari Melta dan juga dari Bambang Mungkin dari Bambang dulu cewek Jadi kalau untuk tantangan mungkin Lebih ke time management Karena memang Ketika masa 3 bulan mengabdi Itu kan Saat ini kan masih proses penyelesaian skripsi Jadi tantangan itu Ketika kita membagi waktu untuk Skripsi, bimbingan, revisi Dan juga menjalankan tugas di Duta Inspirasi Indonesia Oke Itu memang sedikit kesulitan Tapi Alhamdulillah Kemarin itu berjalan lancar Jadi Untuk skripsi yang lancar Dan juga Menjalankan Kewajiban dan amanah Di Duta Inspirasi Di bagian milenial Menginspirasi Terwasana Kalau Melta? Kalau Melta pribadi Tantangannya itu Pasti anggapan Wong Iya Jadi Wong nganggap tuh Harus menginspirasi dimanapun berada Kalau misalnya kita lewat tuh kadang Ditanya Ini Melta nam Inspirasi Iya Di Oyo Iya Jadi Ada pegangan juga ke kita Ada Bilar Duta itu Tapi kan keren Melta Melta Inspirasi Altihara kemarin Lewat keluar lorong No, no, no Altihara gak nak ke duit Beda Rentenir Stop rentenir Jangan pinjol Oke Melta bambang kita Black sebentar Karena ini Mudah-mudahan apa yang kita tanya Pertanyaan yang dititip ke Oleh adik-adik kita Atau teman-teman kita Yang pengen Jadi Duta Inspiratif seperti mereka Betul Nian Apalagi masih muda C itu C Di dia harus banyak Punya prestasi Biar lebih muda juga Untuk gampang cita-cita Nah jangan kemana-mana Kita bakal balik lagi Pemirsa yang ada di rumah Tetap di Halupalembang Baik terima kasih Pemirsa masih di Halupalembang Nah resumber kita ini masih Bersama Duta Inspirasi Provinsi Sumatera Selatan Batch 5 dan Batch 7 Itu sama Bambang dan juga Melta Betul Nah dari Bambang kan Muhammadiyah Sedangkan Melta dari Unshri Ketika kalian ikut Duta Inspirasi ini Apakah kalian itu memang mewakili Ketika itu ada lomba inspirasi antar kampus Atau kalian nge-submit sendiri by online Untuk jadi Duta Inspirasi ini Ada bawa nama kampus nggak gitu Kebetulan memang waktu Melta daftar Duta Inspirasi Memang sudah lulus gitu Cek Jadi Submitnya pribadi gitu Dan memang Melta juga sudah lumayan lama Kenal Duta Inspirasi itu dari 2021 Waktu itu di Batch pertama mau daftar juga Cek sebenarnya Tapi kayak memang orang-orang keren luar biasa gitu Yang ada di Duta Inspirasi Jadi merasa kayak belum pantas gitu Jadi di tahun selanjutnya baru mencoba untuk daftar kembali gitu Siak online Ilmunya belum masak lah ya Masih takut lah ya Masih takut Nah ini kan cuma 3 bulan Takutnya program kalian 3 bulan belum tercapai Cek itu Itu Cek mana tuh? Kalau program itu memang pribadi itu ada program dewe-dwe Nah tapi ketika kita sudah memilih program limo tadi Jelala Melta yang milenias menginspirasi tadi Iya Jadi di sana kita bersama lagi nih orang-orang Ada 15 orang lagi di sana Jadi setiap Batch itu ada beberapa orang kumpulan Jadi nggak hanya satu program aja gitu Jadi berpencar yang lain Oke Nah betul Melta di milenias menginspirasi itu 15 orang Jadi 15 orang itu berembuk kembali gitu Cek Oke Untuk menentukan program-program unggulan Jadi yang mana tadi kita punya program sendiri Jadi kita kumpulkan kembali kita pecah dan kita kerjakan bareng-bareng gitu Oke Seperti ini aku sekarang lagi lihat Instagram Putri Melta Wih banyak followersnya Iya Banyak endorse Nah jadi ini memang untuk pemirsa halopalemun khususnya adik-adik ini para pelajar atau mahasiswa Pengen lihat apa sih inspirasi-inspirasi di Instagramnya Putri seperti itu ya Tapi kalau aku jingok Instagramnya Bambang Ini gak katek foto bang Ngapoh lagi bebalah poh Iya Karena kemarin gini Cek Kalau untuk terkait postingan dan juga di feeds itu memang diprepasi dulu untuk saat ini ya Karena pengen berfokus ke progress di perkuliahan dan juga persiapan prepare Oh bukan karena lagi bebalah ini Bukan sama ya Samuan spesial di Bambang Rianggara Tapi kalau untuk di take an atau mention Aduh di Memang kalau untuk postingan dan juga reels itu di Di hide dulu ya Betul Kalau cowok emang kayak itu ya Kalau cowok biasanya bisa baik sih Karena gini Karena pelatpon kan Instagram Seharusnya Instagram jangan di-lock Tuh Jadi tidak bisa menginspirasi kalau Instagramnya di-lock Bener gak? Emang feed tuh digembok Iya Gak apa-apa Uji Bambang yang penting hati dia jangan dikunci Iya Nah ini dia Untuk ada tingkat ya Tadi MM ya sebutannya ya Iya singkatannya Nah kalau ngomong soal platform yang TikTok Itu Cak Mano tuh Joget-joget Menginspirasinya Tetap dalam konten Tetap dalam konten Harus ditentui kontennya Betul Oh iya Oh iya Oh iya Bahkan untuk hal-hal menarik memang Alhamdulillah untuk Di Duta Inspirasi ini kemarin Itu delegasi pertama Provinsi Sumsel Untuk ikut kegiatan Inspiring Leader Camp Nah jadi Cek Inspiring Leader Camp ini Pelatihan kepemimpinan skala nasional Yang diikuti oleh seluruh pemuda-pemudi Terpilih Mewakili provinsi masing-masing Dan kemarin pelaksanaan itu di Rindang Jaya Di Markas Besar TNI Angkatan Darat Iya Nah itu kemarin hadir juga Untuk Kak Serliana Vita Terus juga beberapa Influencer-influencer juga Sebagai materi dan juga pengisi acara dan mentor disitu Kemudian juga kemarin ada Sidik penyampaian dari Menteri Pariwisata Pak Sandiaga Uno Terkait apresiasi untuk kegiatan itu Dan itu memang agenda nasional pertama yang Bahkan pertama sih karena beberapa agenda di BEM juga kita ikuti Tapi yang paling powerful disitu Karena memang Viewnya dapet pengalaman, wawasan, dan juga relasi itu Sangat besar Oh menarik sekali ya Kalau dari ini Melta sendiri Hal yang menarik Cek Hal yang menarik Caknya menarik gak loh Di Data Inspiration Lemak gak loh Apalagi Di Data Inspiration selama 3 bulan Kita ada namanya coaching Cek Jadi setiap seminggu 2 kali Ada coaching Kita juga menghadirkan arah sumber yang luar biasa juga Mulai dari Kemenpora Kemudian Influencer Dan juga Putri Indonesia itu lalanganan untuk coaching gitu Jadi memang dalam 3 bulan itu kita ada 20 kali coaching Cek Jadi bukan Kita tuh jabat Bukan cuma Beslempang bayi Cek Iya betul Kita juga diisi Cek Kita juga banyak belajar Kita juga Apa namanya Mengadakan kegiatan Seperti itu Dan Alhamdulillah juga Setelah 3 bulan mengabdi itu Ada lagi yang namanya facilitator Cek 3 bulan lagi Mengabdi lagi Cek itu Nah itu daftar juga Nah Alhamdulillah kemarin Nelta Alhamdulillah keterima Jadi facilitator Millennials Menginspirasi untuk batch selanjutnya Oke Nah itu Berarti kita kerja sama lagi nih Sama kawan-kawan 20 kawan lainnya Karena gak banyak dari 38 provinsi itu Yang diambil cuma 20 orang untuk facilitator Oke Nah itu yang Menurut Nelta yang mengesankan Luar biasa gitu kan Untuk belajar lagi Dan membimbing Orang-orang seterusnya Istilahnya tuh Melahirkan pemimpin-pemimpin selanjutnya lagi Oh pemimpin di Duta Inspirasi ini ya Iya Khusususnya di Millennials Penginspirasi Berarti Melka tuh lagi keluar kota Cek itu ya? Iya juga keluar kota Oh iya keluar kota Karena kita juga pengen tau Sebenernya Duta Inspirasi ini juga Apa namanya Nyinggok ke kebudayaan Palembang Dak Cek itu Salah satunya ya Tapi itu tidak kesana Altiara Oh iya kesitu ya Ini bukan Cek Ayu Cek Bagus Karena ini coaching kliniknya Udah sama Putri Indonesia Cek itu nah Cek Didi Oke sesuai dengan tema Yang diambil itu kan pastinya Oke Untuk Duta Inspirasi sendiri Ini menghasilkan cuan gak sih? Bagi kalian? Kalau untuk terkait cuan Karena memang ini sebenarnya pure Untuk wadah bagi pemuda-pemudi untuk upgrade diri Kemudian juga pola pikir Kepirbadian dan banyak hal Kalau untuk terkait cuan Alhamdulillah untuk saat ini pure gak ada Karena memang Murni untuk Duta Inspirasi ini menjadi wadah Oke Jadi mereka kayak kegiatan Inspiring Dirkem Kemudian juga Rakornas kemarin Dan mungkin nanti bulan berapa yang berangkat ini Ada agenda inspiratur ke Korea Selatan Terus juga ke Singapura, Thailand Nah itu memang pure untuk pemuda-pemudi Indonesia yang terpilih Untuk mengembangkan diri Baik dari delegasi provinsi, nasional, maupun internasional Kemarin di BATS ke tujuh ya kemarin Itu saingan paling inspiratif banget Yang wah banget itu dari provinsi mana Selain Palembang nih Kalau selain Palembang sebenarnya banyak sih Kayak kemarin ada yang dari DKI Jakarta Terus juga ada yang dari Banten dan provinsi lain Apa yang ini menjadi bisa dikatakan Wah ini saingan ini atau wah hebat Karena kalau kayak untuk provinsi lain itu mereka Kalau di Pulau Jawa ya Terkait fasilitas kan lebih lengkap Dan juga relasi lebih banyak disitu kan Jadi mereka lebih banyak terkait skill-skill Dan juga kayak di editing memang sudah menguasai Dan sudah jadi apa namanya Keseharian mereka Kalau untuk saingan ataupun pada saat seleksi di Sumsel Itu kemarin ada yang dari Poltekpar Kemudian juga ada yang dari UIGM Itu infonya dosen Dan juga ada beberapa dari yang Apa namanya Kayak Putra Putri Kampus Kemudian juga Bujang Gadisnya Oke Nah kalau Melta Kalau kita kan baru tahu nih Duta Inspirasi Gitu loh Gitu loh Apa karena Yang kita tahu kan kalau di ajang-ajang Kayak di apa Lomba-lomba itu kayak Duta Budaya Duta Budaya Duta Kewarga Berencana Duta Pariwisata Nah ini Duta Inspirasi Apa karena baru Atau memang baru ini sosialisasinya Baru mau dimulai segala macem Kita pengen tahu Duta Inspirasi ini Infonya dari mana Kalau untuk Duta Inspirasi sendiri Infonya Karena memang Udah berdiri sejak 2021 Ya Namun memang untuk di sumse sendiri Itu mulai diboomingkan lagi gitu Nah Untuk itu Bisa dilihat di Instagramnya Duta Inspirasi Indonesia Oke Dan beberapa platform tadi Kayak Millennium Inspirasi Duta Inspirasi Youtube Tiktok Semua platform kita ada disana gitu Oke Dan kebetulan Cek Kita lagi buka nih Untuk batch 10 Oh batch 10 Pemilihan Mail aku balik eh Aku nak mail datar Kan lo sudah Udah 30 Jadi tidak bisa Nah itu dia ya Jadi kalau misalnya Apa namanya Nak Nyingok Bisa di platform itu ya Betul Karena ini memang baru Cek Didi Ada berapa hubung sih Sekarang ini Duta Inspirasi ini Karena kan baru 2021 Ini untuk skala nasional atau Sumsel Sumsel dulu Kalau Sumsel berhubung ini Sudah masuk Batch 9 selesai Masuk batch 10 Itu berarti ada uang 18 Cek Kalau itu di Sumsel sendiri 18 Ya karena per batch itu dua orang Satu pasang Oh gitu Kemarin kenapa gak Hari ini kenapa gak ada aja yang batch 9 Batch 8 Karena kalau untuk Mereka kan masih Proses Maksudnya belum semester akhir Jadi masih ada perkuliahan Kayak si Revy yang baru Demis kemarin Itu masih ada jadwal perkuliahan Oh masih sibuk 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 Dan gak segalanya di Sumsel Cek itu Cek Ada yang masih lanjut Kayak kemarin Salah satunya itu Yang di UMM Itu termasuk Yang terpilih menjadi putri kampus UMM kemarin Oh UMM itu apa ya? Universitas Mamadiya Malang Oh Nah itu salah satu data inspirasi Belekasi Sumsel Oh oke luar biasa sekali Kalau Melta kan Begawai juga ya Cek Di KPU ya? Iya nganggu gak sih Kalau misalnya Nugas-nugas Cek Ini kan pagi nih Harusnya absen gak Iya Kalau mau KPU Gak ketahuan aja Nganggu gak nih Soalnya idak Cek Apalagi kalau sekarang Kan lah gantian batch Itu yang menjabat Kalau sekarang idak Cek Tapi alhamdulillah Kalau di KPU Selagi itu Memang Belum ada kegiatan Yang bener-bener ini Insya Allah di izin ke Jangan temen-temen baik Iya bener Selagi harus itu Iya Kan duta inspirasi ini Kan dari Sumatera Selatan Kapan ada pertemuan Seluruh duta inspirasi Di Indonesia Ada event apa Dan waktu dekat? Oke Kalau untuk pertemuan Mid nasional ya Alhamdulillah kemarin Cek Itu ada agenda Rakornas Yang baru terlaksana beberapa Hari yang lalu Itu di Kebetulan untuk agenda Rakornas kemarin Duta inspirasi tahun ini Bisa dikatakan mewah Karena Menggunakan gedung DPR RI Kemarin Wow Itu yang memang Difasilitasi untuk Meningkatkan terkait value Semangat untuk pemuda-pemudi Dalam berprogres Kemudian juga Agenda ke depan Seperti yang Bambang sampaikan tadi Inspirator ke Korsel Terus juga ada Inspirator Women Ke Malaysia Thailand juga Terus ada Agenda Inspiring Leader Cam juga Kemarin yang sudah Kalian nanti bakal ikut? Kalau untuk saat ini Karena kemarin Bambang gak ikut seleksi Tapi ada Salah satu juga yang ikut Itu kegiatan ke Inspirator Women Dan ke Thailand Dan juga Filipina Lulus gak itu? Lulus gak? Kemarin ada salah satu Teman lulus kemarin Oh Ngapu Bambang gak ikut Bambang Karena gini Cek Kemarin kita Untuk Apa namanya Masih fase skripsi Mungkin Cek Didi dan juga Cek Altierra juga sudah Melewati fase kan Terkait skripsi Memang Ada Satu konsep Ketika kita mengambil Ada tiga piramida Organisasi Kuliah Ataupun Nilai Jadi ketika Mengorbankan dua pilihan Maka Satu pilihan yang kita fokuskan Ya jadi utama ya Oh Karena lebih fokus juga ke skripsi Iya iya Bukan skripsi ngupang Numpang Numpang Ida-ida main-mainnya Kalau skripsi itu emang harus dibuat dewek Iya iya Jadi harus Harus bener Hunting ke pusda sana Udah sini Cari judul Teorinya Betul Dapet pustakanya Kan itu semua dites Betul Betul Kalau ngupah Langsung jadi Semangat terusnya Bambang ya Baik Kita bakal lanjut lagi nih Perbisaan Masih ada psiko segmen lagi Nah mungkin kira-kira Ini kan Sudah ada buts Yang terbaru lagi Nah Cak Mano cara daftar Dan lain sebagi Kaki bakal dijelaskan Melta dan Bambang Halupal memang banyak lagi Selain psiko ini Jangan kemana-mana Tidak 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 Balik lagi di Halo Palembang Pemirsa yang ada di rumah Ini segmen terakhir gitu Bersama juga dengan Duta Inspirasi Nah jadi Duta Inspirasi Nah jadi Duta Inspirasi ini Tahun ini ada batchnya tuh yang ke 10 Nah ke 10 pemirsa yang ada di rumah Jadi kalau misalnya pengen Melo Cak itu ya Pengen menginspirasi juga Cak Mano sih caronya Melta dan juga Bambang Iya Dari Melta dulu deh Iya Oke Nah benernya Cek ya Jadi Kita sekarang ini lagi buka batch 10 Duta Inspirasi Indonesia Untuk NKPO langsung balik ke Instagramnya Duta Inspirasi Indonesia Untuk persyaratannya itu yang pasti pemuda Umur pemuda dari 18 tahun sampai 24 tahun Oke KTPnya harus KTP asal daerah Misal sumsel Domisili sumsel berarti dia perwakilan sumsel lah kayak cek itu Oh oke Terus juga ada persyaratan berkas lah ya CV Cek itu Mampirkan S-Certifikat Dan ada minimal 10 prestasi Tapi jangan khawatir juga Prestasinya udah yang harus juara Jadi Prestasi terbaik kalian 10 IKO minimal Itu dicantum ke Galo Terus juga Setelah itu KG ada tahapan setelah lulus berkas Itu ada tahap interview Nah setelah itu KG disaring lagi Sampai TPL bener-bener sepasang dari perwakilan provinsi masing-masing Oh gitu Nah tadi ketika melampirkan atau memberitahu Kita punya 10 prestasi Misalnya lomba Puisi misalnya Itu harus mencantumkan sertifikat atau piagamnya Sertifikat iya cek harus dicantumkan Yang penting itu ada bukti cek itu nah Jadi KG kan kalau di tahap interview ditanya Apa sih bukti dari prestasi ini Itu ada buktinya cek itu Kalau misalnya ketika prestasi berarti gak boleh ikut Gak bisa ikut Gak bisa ikut Iya Atau boleh ikut tapi gak bakal menang Boleh melek sih sih Boleh melek Itu aduh harus menguasai bahasa asing gak? Bahasa Inggris misalnya cek itu Itu nilai plus sih cek sebenernya Oh nilai plus Tidak jadi syarat Bambang ada yang nak ditambalkan 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 Mungkin kalau untuk terkait dari prosedur dan juga pemberkasan Tadi sudah disampaikan oleh Kak Melta Jadi mungkin menambahkan sedikit Setelah melampirkan 10 prestasi terbaik semasa hidup Ataupun dari SMA sampai saat ini Sampai saat kita mendaftar Itu masuk ke tahap interview Nah jadi kalau kemarin tahap interview Dan juga ada FGD Forum Group Discussion Nah jadi kemarin Untuk tahap interview Itu terkait pertanyaan-pertanyaan Bagaimana untuk menginspirasi Apa makna inspirasi Kemudian juga project campaign Dan kemarin untuk di forum FGD itu Jadi teman-teman Ataupun adik-adik yang ingin ikut di duta inspirasi Terkait forum FGD itu Nanti akan diberikan satu soal atau tema Terkait kalau kemarin itu Bagaimana cara untuk meningkatkan Tingkat pendidikan di Indonesia Oke Dan juga terkait stunting Seperti itu Nah jadi disitu kita diskusi Dari beberapa Teman-teman yang daftar per provinsi Dan disitu Melihat dan menilai juga Terkait critical thinking Pengetahuan Teman-teman Ataupun anak-anak muda Indonesia Yang ingin Bergabung dan berkontribusi Untuk membangun Bangsa dan negara ini Waduh luar biasa sekali Ini dari ngomongin ini sudah menginspirasi Iya benar Nah kalau Melta sendiri Contoh banyak sih Mahasiswa-mahasiswa di Dulu yang menginspirasi Contoh Fatur Dari badan eksekutif mahasiswa Kampus Gajah Mada dulu ya Nah mungkin ada Ada nggak sih yang inspirasi kalian ini siapa nih? Khususnya di mahasiswa Di Di Pemuda lah gitu Iya di Pemuda Kalau dari Melta sendiri siapa? Inspirasinya Yang menginspirasi Melta Yang menginspirasi Itu Maudi Ayunda Oh Maudi Ayunda Perahu kertas Tidukan Lazu Oh Maudi Ayunda Ini Mudi ke Mudi ke Iya Mudi Mudi Ayunda Benar benar Kalau Bambang siapa? Bambang siapa Bang? Kalau untuk inspirasi Bambang sendiri tuh Yang pertama Dokter Gamal Al Bin Said Karena memang beliau Terkait prestasi Baik nasional dan internasional Sudah Terlihat oleh Anak-anak muda juga Terus yang kedua Salah satu senior di BEM Kemudian beliau demisioner Presma 2018 Kanda Yoga Yudistira Karena selama progres Pada saat Menjalankan amanah sebagai Presma Dan juga Di Duta Inspirasi Selalu Meminta mentor Ataupun arahan dan masukan dari beliau Karena beliau Terkait pengalaman Untuk Saat ini sudah lumayan banyak Baik Agenda wilayah Nasional Seperti itu Kalo tadi Melta Mau diayunda Artis 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 Karena mau diayunda Selain artis Pinter Mulai hanya di Kampus terkenal di dunia Betul Selalu ini dengan aku Sama Cek Tiara Sama Cek Tiara Satunya Ojo Karena gak tergigit di buku-buku Tapi baliknya Jadi Kalo ngomong soal Melta Mereka Jadi Cek Manu caranya Kita tuh harus Semangat lagi Kalo dari kita dewe Siapa lagi gak nyemang hati Cek Ituna Kalo kita tuh Cek Didi Aduh yang Sepak Cek Didi Lesu Cek Itu Ay dah lesulah Cek Ini lah Gak semangat lah Kadang kita juga Nyari duit terus Cek Itu kan Eh lesunian Kalo Bambang Daya Cek Manain Bang Kalo untuk Bambang pribadi Cek Jadi untuk Ketika ada fase Bosan Ataupun Males Memang setiap orang Pasti mengalami fase tersebut Itu malas ngupdate tadi kan Bambangnya Itu beda Oh beda ya Jadi kalo untuk Terkait Gimana sih caranya untuk Kita pas lagi fase malas Atau mau mager itu Untuk tetep konsisten Dan juga Antusias Dalam menginspirasi Jadi hal yang pertama Tentunya Bambang selalu ingat Apa sih tujuan utama Untuk gabung di Duta Inspirasi Tentunya untuk upgrade diri Berbagi Dan juga Mengajak teman-teman Anak-anak muda Untuk upgrade Ataupun semangat berproses Terus yang kedua Jejak digital Nah karena apa Memang Selama ikut kegiatan Duta Inspirasi Baik dari coaching Terus juga Feeds Reels Dan juga Lainnya Itu menjadi pengingat Oke Jadi ketika kita memang Pada saat itu Di fase malas Ataupun mager Wah ada nih Jejak digital di Instagram Yang memang Sudah terekspos Seperti itu kan Oke Nah untuk ikut Duta Inspirasi ini Ada nilai Ini gak sih Minimal Misalnya Mata kuliah ini 3, berapa 3, IPK Atau minimal Mata kuliah ini Apa Nilainya A Atau gimana Jadi gini Cik Kalau untuk Standarisasi nilai Itu Gak ada Karena memang Untuk Wadah Duta Inspirasi ini Enggak Mandang nilai OIPK harus sekian Nilai Mata kuliah ini Harus sekian Karena memang Tujuannya itu Untuk mewadahi Pemberdayaan Pemuda-pemuda Indonesia Yang berguna untuk Mencapai Indonesia Emas 2045 Jadi gak ada standarisasi Harus nilai IPK Minimal 3 Nah nilai kalian sendiri Besar gak nih Jangan karena nanti Kalian aktif di Duta Inspirasi Nilainya B, C, C, C gak loh Alhamdulillah untuk saat ini Gak ada C Dan juga Masih Dikategorikan Aman Bahkan meningkat Berarti pinter bagi waktunya tadi Kalo Mel tadi Canya bisa galau nilainya Pas wisuda kemarin Dapat apa? Kumlut atau Dengan pujian? Kamu nganter ke TAS Dengan dosen Sama ini Bad couple Oh betul ya? Ida-ida Ida-ida Cuma main-main-main ya Pemirsa yang kader Memang pinter Betul Jadi namun-punan Apa yang sudah disampaikan oleh Melta Sama Babang tadi Contohnya di akhirnya Adek-adek atau teman-teman kita Wah ternyata ada nih ya Ada Duta Inspirasi Inspirasi Nah mudah-mudahan ini bisa menjadi Apa ya? Tantangan juga Untuk adek-adek Ah kena pengen nyobo melok dah Iya Banyak-banyak di prestasi Kalo biasanya Cak Didi Kalo misalnya Cak Perusahaan itu Jingok juga di prestasinya Betul Nah ketika kalian diinterview nih Bambang Bambang kan public speakingnya bagus Siapa yang mengajar? Kalo untuk Public speaking itu Selain dari Kemarin ada coaching-coaching Dari Kak Saf Terut juga ada influencer-influencer lainnya Di Inspiring Leader Camp kemarin Sebetulan memang Salah satu peserta Dari sekian ratus itu terpilih Sebagai anak mentor dari Bang Joel Itu Bang Joel merupakan influencer juga Di bagian millennials Dan juga ikut aktif di organisasi Baik band Terus juga Dota Inspirasi juga Dan beberapa diskusi-diskusi yang memang sering kita ikutin Oke kalo Melta sendiri Sama juga sebenernya Cak Dari coaching Terus juga yang Melta bilang tadi Sering juga ditawari jadi pembicara Cak Jadi kan lama-lama belajar Cak Oke Jadi pinter galuh ya Pinter semua Jadi kalo kita menilai adik-adik ini Memang menginspirasi Memang menginspirasi Bagus Semangat terus ya Yaitu Aduh gak yang nak disampaikan untuk pemirsa yang ada di rumah yang nak melok badge ke-10 ini Langsung B Bambang dan juga Melta Mungkin Berfokus ke Pemuda Karena memang Saat ini Indonesia masih masuk di Bonus demografi Yaitu usia produktif lebih banyak daripada yang tidak produktif Jadi untuk pemuda-pemudi Indonesia Di seluruh Indonesia Baik di Jakarta maupun khususnya Sumsel Harus mengingat suatu konsep yaitu yang saya terapkan Semua orang adalah pemimpin Dan pemimpin ada dalam diri setiap orang Jadilah pemuda yang berani mengambil pilihan yang sulit untuk kehidupan yang mudah Bukan memilih ataupun melakukan pilihan yang mudah untuk kehidupan yang sulit nantinya Oke Hidup pemuda Dari gaya-gaya yang ngomong Jonny caknya bakal jadi ketua demo Jonny Ketua demo Ketua Ketua Kayak gitu kan Ikut demo-demo juga Tadi gak menyampaikan Apa inspirasi Ya terkait inspirasi kemarin karena Termasuk Apa namanya Untuk Core Lab dan juga Konseptor di agenda aksi Baik dari Beberapa kali demo di Sumsel Itu juga kita sebagai inisiator juga Bersama presma-presma lainnya yang ada di industry Kalau Melta sendiri Ikut juga gak demo Alhamdulillah tidak cek Tidak ya Karena takut kena gas air mata Tidak Cek Kalian kan inspirasi Baik Pelaponnya kan ada Instagram Nah yang ngedit Atau semuanya itu siapa? Belajar Dari millennials menginspirasi juga Oh gitu Oh bukan ada admin Atau siapa yang disuruh Tidak Tidak Karena memang Kayak di MM kemarin Kita Memang ada Istilahnya itu Fasilitator yang Mengedukasi ataupun Kita latihan nih Untuk editing Dan juga Kayak Bambang kan di repost Youtube kemarin Terkait editing itu memang belajar mandiri Tapi ada coachingnya kemarin Jadi memang kita tuh Sebagai pemuda tuh harus Diharuskan untuk Menambah soft skill Kalau memang Untuk hidupan yang lebih baik ke depannya kan Oh gitu Karena terkait skill tuh banyak Dari orang tua sendiri Ada gak sih Apu gawe Satunya Ini terus Kuliah dulu Fokus Orang tua sendiri ada gak nih? Apa support? Orang tua Melta Alhamdulillah support sih Cek ya Terus juga Selagi itu positif Dan Alhamdulillah Kadang Melta juga Dari Dota Inspirasi Bisa Daftar Ajang-ajang pageant yang lain Contohnya apa tuh? Jadi pemberadikan diri Kemarin itu Daftar pemuda Berprestasi Sumatera Selatan Oh oke Luar biasa Jadi ada hasil Cek Itana Cek yang kita tunjuk ke Walaupun Betul Memang sebenarnya emang tua tuh Ida nanyo kan Apa sih hasil kau Tapi Kita yang menunjukkan langsung Cek itu ini loh Hasil aku ikut kegiatan ini Iya Di rumah sudah banyak ini Piala Ih banyak tidak Cek Cuman ada lah Ada lah Kemarin Cek Didi tuh banyak piala Cek Didi Buat dewe kan? Aku cek Pas dibaca konakku Lomba azad Lomba azad Lomba azad Lomba azad Lomba azad Ngambil air wudhu Bener Karena muda kecil kan harus berani dulu Jadi diet TPA dulu itu Iya Dari Bambang sendiri Kan kemarin sempet Ada yang tadi event di Thailand segala macem Gak ikut karena lebih mendaulukan skripsi Seperti apa itu Kalau untuk Terkait ini support orang tua atau terkait ini? Support Kalau untuk support orang tua karena memang Diri pribadi selalu menanamkan Segala hal yang diikuti itu harus izin orang tua Dan ketika memang Selalu mengingat juga Ridha Allah itu ridha orang tua Jadi segala halnya Mulai dari kegiatan daftar dita inspirasi Kegiatan nasional-nasional lainnya Itu Orang tua selalu support Oke Nah nanya sedikit nih Bahas gak Cie Didi nanya tuh Mahasiswa-mahasiswa di Palembang ini sudah Keren gak sih? Gitu loh Atau masih Sudah upgrade diri gak sih? Atau masih ketinggalan dengan mahasiswa-mahasiswa lain Khususnya misal ya Di Jakarta UI Atau Di ITB UGM Dan lain sebagainya Oke Jadi kalau untuk terkait Mahasiswa memang Mulai melihat dari fasilitas Oke Ya karena memang untuk di Pulau Jawa Terkait fasilitas Terus juga Akses itu lebih deket dengan Stakeholder-stakeholder ataupun Kegiatan-kegiatan yang lainnya Itu masih Bisa dikategorikan tertinggal Tetapi Pada saat ini Hadir Beberapa Platform Pageant salah satunya itu Dita inspirasi yang memang menjadi Fasilitas ataupun Narah hubung Jadi untuk Teman-teman Pemuda-pemudi semsel Silahkan ikut Beberapa pageant-pageant yang memang Untuk meningkatkan value Untuk bersaing dengan Mahasiswa-mahasiswa di luar Sumatera Oke Karena memang Untuk Pulau Sumatera ini sendiri Mungkin jarang Terekspos terkait Pemuda-pemuda yang memang Berprestasi seperti itu Terlalu berfokus ke Area Ibu kota Ataupun pusat Karena memang Mulai fasilitas Akses Dan juga banyak hal lainnya Yang memang Belum kita dapatkan disini Oke Wah luar biasa sekali Ini bener kata tadi Si Bambang kan Sampai ASAT Tidak selesai Ngomongin bahasa ASAT Karena apa yang mereka sampaikan Karena semuanya Menginspirasi Terima kasih untuk Bapak Ari Anggara Duta Inspirasi Provinsi Sumatera Selatan Bej 7 Dan juga Putri Meltasari Duta Inspirasi Provinsi Sumatera Selatan Bej 5 Wah panjang juga Namun muda-muda ini Jadi dia Semoga panjang juga rezekinya Amin Baik dan juga terima kasih Untuk Halo Palembang pagi ini Pemirsa kita bakal ketemu lagi besok Tentunya dengan tema dan narasumber yang lain lagi Aku Didi Faldian Aku Altiara Putri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih atas Terima kasih telah menonton!